PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Pertama, RegenPCR. Menurut keterangan Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium, Randi Teguh, harga RegenPCR bervariasi, yaitu Rp150.000 hingga Rp250.000 dari China, dan Rp400.000 hingga Rp500.000 dari Amerika Serikat. Namun, menurut investigasi Tempo, harganya jauh lebih murah, yaitu Rp13.000 dengan menggunakan mesin sendiri, dan Rp60.000 menggunakan mesin dari China oleh importer. Komponen kedua, yaitu Regen ekstraksi. Menurut peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Papua, Hanna Krismawati, harga Regen ekstraksi sekitar Rp80.000. Komponen ketiga, yakni alat pelindung diri yang dibebankan pada masyarakat. Harga APD Rp100.000 hingga Rp200.000. APD bisa digunakan untuk melayani banyak orang. Lalu, komponen terakhir, yaitu biaya administrasi berkisar Rp8.000 hingga Rp15.000. Biaya ini berdasarkan rata-rata biaya administrasi dari beberapa daerah, poliklinik, dan rawat jalan dengan atau tanpa rujukan. Dari harga komponen di atas, bisa kita ambil contoh tes usaha PCR dengan Regen PCR dari China, Rp150.000. Ditambah harga Regen ekstraksi Rp80.000. Ditambah harga patungan APD Rp200.000 dibagi 10 orang menjadi Rp20.000. Ditambah biaya administrasi Rp15.000. Totalnya adalah Rp265.000. Jumlah ini mendekati harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp275.000. Lain halnya, jika kita ambil dari harga hasil investigasi Tempo, harga Regen PCR Rp13.000. Ditambah harga Regen ekstraksi Rp80.000. Ditambah harga patungan APD Rp20.000. Ditambah biaya administrasi Rp15.000. Totalnya adalah Rp128.000. Sangat jauh dengan harga yang ditetapkan pemerintah Rp275.000. Hal lain, tes anti-gen COVID-19 untuk anti-gen kit, harga yang beredar berkisar Rp615.000 per 20 buah, atau Rp1.400.000 per 25 buah. Ini berarti harga satuannya berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000 per buah. Harga ini sedikit menjadi masuk akal dengan harga paling tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp99.000 untuk Jawa-Bali, dan Rp109.000 untuk di luar Jawa-Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya.